Pemirsa pegawai negeri sipil beserta pegawai non-PNS akan diwajibkan untuk menabung di tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Hal itu berdasarkan Undang-Undang No. 4 pada tahun 2016 yang mengamanatkan agar Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilebur dengan TAPRA. Direktur Sekretaria Tetap Bapertarum PNS, Heru Sulistiawan, mengatakan, jika nanti TAPRA telah beroperasi atau tepatnya setelah pembentukan Badan Pengelola TAPRA, maka para PNS diwajibkan untuk menabung di TAPRA. Tabungan para PNS aktif yang ada di Bapertarum PNS nantinya akan menjadi modal awal TAPRA dan modal awal tabungan para PNS tersebut. Sedangkan bagi PNS pensiun yang tercatat hingga TAPRA diberlakukan, tabungannya akan dicairkan dan diberikan kepada mereka. Nah, Komite TAPRA saat ini tengah menunggu peraturan Presiden guna mengetahui tata cara penyusunan dan perekrutan komisioner dan deputi komisioner BP TAPRA yang terdiri dari satu komisioner dan empat deputi komisioner. Terima kasih.